Sementara Capres nomor 3, Granjar Pranowo menghabiskan malamnya menginap di rumah warga saat berkampanye di Brebes. Dalam kesempatan, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Ganjar saat berkampanye di berbagai daerah. Kali ini, Ganjar berkesempatan bermalam di rumah milik Ibu Waidah, seorang guru honorer. Dan anaknya Fikri Haikal, seorang alumni SMKN Jateng, Semarang di Jalan Arjuna, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai gubernur Jateng dapat menghantarkan Fikri ke pendidikan yang lebih tinggi hingga mendapat pekerjaan. Ini nginep di rumah warga yang anaknya alumni SMK Jateng. Jadi rumah ini ternyata dibantu dibangun oleh anaknya, 80 juta kalau nggak salah. Belum selesai pak, nanti saya terusin, waduh terharu saya. Dan bisa tidur nyenyak, dikasih sarapan, apa namanya kalau nasi sini? Ponggol. Nasi Ponggol. Nasi Ponggol. Nasi Ponggol khas Tegal. Ponggol seta. Kayak apa sih, rames gitu ya, enak banget. Dan saya senang mendengar cerita orang tuanya, anak yang sekolah di SMK Jateng ini, budi pegartinya baik, anak yang bertanggung jawab, kerjanya profesional, ingat orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dalam skala nasional, Ganjar akan menitik tumpukan pembangunan manusia pada pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana.